Ibn Abbas pun mendatangi orang-orang Khawarij. Jumlah mereka 10 ribu. Kemudian didiskusikan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, apa yang kalian kritiki dari Ali bin Abi Talib? Maka orang-orang Khawarij menyebutkan tiga perkara tersebut. Maka Ibn Abbas kemudian bantah mereka satu persatu. Ketika ada pun yang pertama, perkara pertama. Mengenai kenapa Ali bin Abi Talib dan Muawiyah menjadikan dua orang laki sebagai hakim dalam permasalahan mereka. Sehingga mereka meninggalkan hukum Allah. La hukma illa lillah. Wa malam ya hukumima anzalallah fa'ulaikahumul kafir. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kenapa mereka mengurusi urusan darah kepada, menyerahkan urusan darah kaum muslimin kepada dua orang. Amr ibn Az dan Abu Musa al-Ash'arif. Dua orang ini adalah dua orang yang diridui oleh Nabi SAW. Maka Ibn Abbas membantah Allah SWT dalam Al-Quran. Urusan masalah perceraian, ya masalah seorang wanita. Allah menyuruh, menyerahkan urusannya kepada dua orang laki. Faba'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Iyurida islahi wafiqillahu baynahuma. Ya, kata Allah, kalau ada permasalahan antara suami dan istri, maka kemudian permasalahan tidak bisa selesaikan. Maka bisa dengan mengutus hakam. Hakam, yaitu perwakilan dari pihak lelaki dan perwakilan dari pihak wanita. Ini ada dalam Al-Quran. Bahwasannya, ada permasalahan. Allah menyuruh, kita menyerahkan urusan kepada lelaki, kepada utusan. Ini saja ada utusan, apalagi permasalahan kaum muslimin. Ini masalah seorang wanita saja. Cerai atau tidak, ada urusan. Allah menyuruh untuk, Faba'athu hakamam min ahlihu hakamam min ahliha. Utuslah kewakil dari pihak lelaki dan wakil dari pihak wanita. Orang khawarij terdiam, tidak bisa bantah. Orang khawarij terdiam, mereka tidak bisa bantah. Kemudian di antara ketika mereka protes juga. Kenapa Amirul Mu'minin tidak menulis namanya Amirul Mu'minin? Apakah dia Amirul Kafirin? Orang khawarij protes. Ketika menulis perjanjian dengan Mu'awiyah, disuruh tulis Ali bin Abi Talib, Nus Amirul Mu'minin, kata wakil dari Mu'awiyah, jangan. Kita belum bayat Anda, tulis saja namamu. Ali bin Abi Talib. Akhirnya Ali bin Talib suruh tulis Ali bin Abi Talib. Mereka protes. Apakah Ali bin Abi Talib? Amirul Kafirin, kalau bukan Amirul Mu'minin, maka Ibn Abbas membantah. Ini pernah terjadi ketika perjanjian Hudaibiyah. Ketika Rasulullah SAW mengadakan perundingan dengan Suhail bin Amr, maka Nabi mengunulis, Hadha ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr protes ketika itu. Kalau kamu adalah Rasul, ngapain kita bikin, ngapain kita memerangi engkau? Jangan tulis Rasulullah. Kami tidak mengukui Anda sebagai Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdillah. Ketika itu Ali yang bagian tulis. Rasulullah bilang, Ali, hapus. Kata Ali, gak mau. Ali bin Abi Talib gak mau. Kata Rasulullah, hapus. Kata Ali, gak mau. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Ari ni makanahu. Mana tempat tulisan Rasulullah. Kemudian Ali tunjukkan, Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah mengatakan, Ali nanti kau akan mendapatkan kejadian seperti ini. Dan benar terjadi di zaman, sebagiannya telah dikatakan oleh Nabi SAW. Ternyata memang Ali harus menghapus nama Amirul Mu'minin. Kalau Nabi menghapus Rasulullah, kalau Ali menghapus Amirul Mu'minin. Akhirnya Ibn Abbas menyebutkan kisah tersebut, orang khawarij yang mereka tidak punya ilmu, terdiam, tidak bisa berkutik. Jangankan Ali menghapus Amirul Mu'minin. Rasulullah pernah menghapus kalimat Rasulullah. Rasulullah pernah menghapus kalimat Rasulullah SAW, agar perlindungan bisa terjadi. Maka terdiamlah orang-orang khawarij. Kritikan mereka yang ketiga, mereka berkata, kenapa Ali bin Abi Talib dalam perang Jamal, kemudian membiarkan, tidak mengambil gonima, kemudian tidak mengambil tawanan, sementara mereka telah menang dalam peperangan. Maka Ibn Abbas RA membantah, bukankah, dalam pasukan perang Jamal, ada Ibunda Aisyah RA, siapa yang berani menjadikan Ibunda Aisyah sebagai, tawanan perang menjadi budak wanita, siapa yang berani? Bukankah dalam perang Jamal ada Aisyah? Kalau Aisyah kalau kalah, berarti Aisyah menjadi budak wanita yang bisa digauli. Terdiamlah mereka semua. Terdiam mereka semua. Ketika terdiam mereka semua, 4.000 orang kemudian sadar. 4.000 orang sadar. Tinggal berapa? 6.000. 4.000 orang sadar, kemudian gabung ke, ke kubu Ali bin Abi Talib. Dan ini pentingnya ilmu. Bahwasannya terkadang, seorang terpaksa harus berdebat dengan Al-Hul-Bida'ah. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Itu suatu hal yang wajar. Ada yang sadar, ada yang tidak, tidak sadar. Dan dalam kasus ini, 4.000 orang sadar, kemudian 6.000 tetap tidak, tetap bersih keras. Akhirnya, Ali bin Abi Talib RA, mengatakan, biarkan mereka, Ali bin Abi Talib, mengatakan, biarkan mereka. Dan mereka ini orang-orang, disebut dari Qura, dari Ahlul Qira, yaitu tukang baca Quran dari pasukan, pasukan Ali bin Abi Talib. Kalau boleh kita katakan, pasukan terbaiknya Ali bin Abi Talib, yang alih ibadah. Rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sholat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, tahkiruna sholatakum ma'asolatihim, wa siyamakum ma'asyamihim. Kalian nanti ketemu suatu kelompok, yang kalian akan meremehkan, sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Ini Rasulullah bicara kepada para sahabat, radiyallahu anhum. Kalian akan meremehkan sholat kalian, dibandingkan dengan sholat mereka, orang khawarij. Kalian akan meremehkan puasa kalian, dibandingkan dengan puasa orang-orang khawarij. Tapi kata Nabi SAW, ya murukuna minad din, kama ya murukuh sahmu minar ramiyah. Sungguhnya mereka keluar dari agama, dalam sepengaruh riwayat dari Islam, sebagaimana anak panah yang menembus hewan buruan. Tembus sehingga lepas, tidak ada sedikitpun yang tersisa dari hewan tersebut. Nembus begitu saja. Mereka adalah ahli ibadah. Tapi kata Rasulullah SAW, ya kru'unal Quran, la yujawizu tarakiyahum. Mereka itu baca Al-Quran, tapi la yujawizu tarakiyahum tersebut tidak masuk ke dalam hati mereka. Hanya sekedar lafal, tidak masuk ke dalam hati mereka. Akhirnya, karena mereka tetap membelot, tidak mau gabung dengan Ali bin Abi Talib, dan mereka tetap mengkafirkan para sahabat, maka akhirnya, Ali bin Abi Talib mengatakan, biarkanlah mereka, biarkanlah mereka. Jangan sampai mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Jangan sampai mereka menumpahkan darah kaum muslimin.